Bahar Bin Smit bebas setelah menjalani hukuman di lepas khusus kelas 2A Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat. Bahar dijemput kuasa hukumnya tadi pagi usai sholat subuh. Bahar Bin Smit pimpinan pendok pesantren Tajul Al-Lawiyin Minggu pagi keluar dari lembaga pemasyarakatan khusus kelas 2A Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahar bebas setelah menjalani hukuman tiga bulan penjara dalam kasus penganiayaan terhadap sopir taksi online. Menurut kuasa hukum, Bahar Bin Smit ikhwan Tuan Kota ia dijemput dari lapas, usai sholat subuh dan langsung menemui keluarganya. Dan beliau saat ini sedang di satu tempat berkumpul dengan keluarga, bercakrama untuk Kemudian kangen-kangenan dan ucapan terima kasih untuk seluruh jajaran Lapas Gunung Sindur Dan umat Islam Indonesia yang selama ini sudah membantu, mendoakan beliau, mendukung beliau agar beliau bebas hari ini. Dalam kasus pengenayaan terhadap sopir taksi online, fonis hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 5 bulan penjara. Sebelumnya, Bahar Bin Smit juga dihukum tiga tahun penjara dalam kasus penganiayaan terhadap dua remaja pada tahun 2019. Selama menjalani hukuman, Bahar total mendapatkan remisi sebanyak 4 bulan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, Ainyus melaporkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, Ainyus melaporkan.